Sekretaris Daerah Kabupaten Siak selaku Ketua Umum Penyelenggara Kegiatan mengatakan ada beberapa rangkaian kegiatan sempena hari jadi Kabupaten Siak seperti pada tanggal 8 Oktober akan dilaksanakan zikir dan tablik akbar di Masjid Islamic Center dan ziarah makam tanggal 11 Oktober serta festival warna lestari yang digelar pada tanggal 11 Oktober dipusatkan di tangsi Belanda dengan kegiatan mewarnai secara masal dan lomba desain motif Batik Siak Adapun puncak peringatan hari jadi Kabupaten Siak akan diselenggarakan pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan diawali upacara peringatan hari jadi Kabupaten Siak yang akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Siak dengan melibatkan seluruh PNS dari masing-masing OPD dan dilanjutkan sidang paripurna hari jadi Kabupaten Siak bertempat di gedung DPRD Kabupaten Siak dengan mengundang unsur Forko Pimda, Kepala OPD, Toko Pendiri Kabupaten Siak, Toko Masyarakat, serta pejabat lainnya Sementara untuk tanggal 13 Oktober akan dilanjutkan dengan forum diskusi otonomi daerah tentang penyampaian wacana gelar pahlawan Tengku Buang Asmara serta bakti sosial dan vaksinasi masal di Siak Spot Hall Melalui rapat tersebut, Sekda Siak menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan hari jadi Kabupaten Siak agar lebih meriah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Tim Liputan mengabarkan